selain event Determine itu ada juga yang namanya over Determine kita masuk ke over Determine setelah melakukan percobaan event Determine ini diubah aja event Determine buat notebook baru 05 over Determine Oke jadi yang namanya over Determine eh data lebih banyak daripada parameter model langsung aja kita buat data sitetik dulu over Determine eh forward Modeling oh ya ini persamaan nya sama forward Modeling jadi di over Determine itu untuk solusinya dia berbeda untuk solusi inversinya dia berbeda dengan kasus event Determine tuh bisa lihat disini nih nah ini eh solusi untuk inversi linear yang over Determine Oke kita buat dulu data sintetiknya yang pertama pasti kita membuat parameter modal Oh so 0,1 atau 3 gitu B 0,4 terus kita buat variable bebas X sama dengan rp.range karena data lebih baik dari parameter model pasti pasti data kita bakal lebih dari dua ya karena disini parameter modalnya ada dua misalnya kita buat 0 sampai 1 sampai 10 gitu kita print X nya kita coba ini udah 1 sampai 10 terus kita buat di observasi atau di sintetik default sama dengan bisa kita buat gini ya emm ini aja kita coba print default nya oke loading loading seperti biasa label nya di observasi build.show nah supaya lebih realistik seperti contoh di gambar yang A ini kita tambahin noise aja nggak masalah ya misalnya disini membuat mouse mp.random.sheet kalau nggak masalah sorry nggak masalah kebenernya misalnya 100 nggak masalah sama dengan mp.random normal berapa ya link dot length stoops link dot length stoops Oh sorry oke misalnya deops nos sama dengan deops ditambah nos kita check kebanyakan apa enggak nosnya kebanyakan kebanyakan terlalu dikit sedikit kebanyakan kita cari sheet yang lain misal sheet 10 gimana boleh nih boleh-boleh jadi ini ada satu outlayer ya yang data ketiga kita coba print aja kurang lebih yang data ketiga ini outlayer nanti bisa kita bahas nggak masalah kita masuk ke wait nanti buat mengatasi yang namanya outlayer nah jadi untuk solusi kasus overdetermined itu adalah memiliki kriteria solusi misfit minimum atau E sama dengan E pangkat T dikali ini ini kriteria solusi untuk kasus overdetermined yaitu misfit minimum nah itu apa itu adalah error atau misfit dari data dan data kalkulasi dan data observasi kita ini 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 bukan bukan sorry nah ya nah ini dia ini oke Transpose dikali eh untuk fungsi objektifnya biar 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 lebih gampang dipahami itu ada di sini jadi dia jumlah dari selisih antara data kalkulasi dan data observasi dikuadratkan itu adalah misfit sip nah untuk solusi investinya sendiri itu adalah M yang tadi saya tunjukin kita buat ini kita buat ini M sama dengan gtan push gtan push terus diinversekan dikalikan D nah ini adalah solusi untuk eh sorry ini untuk itu ya nah ini adalah solusi inversi untuk kasus overdetermined nah seperti biasa kita ingin melakukan inversi dengan acuan acuan parameter model yang ini nah kita ingin mencari parameter model tersebut jadi udah punya D ini D yang kita ingin memakai noise ya di observasi noise terus kita mau buat matis kernel dulu karena belum ada matis kernel oke sama dengan mp.column stack nah seperti yang kemarin bentukannya untuk matis kernel itu adalah seperti ini jadi dia satu sebanyak sebanyak jumlah variable bebas dan X karena pada fungsi bersama kurang modelnya adalah A plus BX yang ini A plus BX bisa gini kita print nah jadi bentuknya nah jadi bentukannya seperti ini 1 dan variable bebas terus kalau mau tau ship nya 10 kali 2 10 baris setelah itu kita bisa langsung perform inversi M calculated sama dengan kita terampuskan G jadi mp.transpose G dikali G dot G terus itu kita investkan yang di dalam kurung nv.inversikan yang di dalam kurung bukan di inversikan ya tapi di inversikan di inversikan seperti itu terus kita kalikan nah ini kita di dalam kurung aja kita bisa melakukan kita bisa melakukan nv.transpose G dikali kan nv.transpose G dot D D observasi yang menunggsi sip nah kita coba print nah ini adalah hasil investi kita dengan ada outlier nih kelihatan kan ada outlier kita coba upload importing kita copy aja yang ini oh iya kita buat dulu itunya D calculated decal sama dengan M yang ke 0 yang ini nah ini sebagai A yang sebelah kiri atau index 0 sebagai A terus kita kurung M calculated 1 yang ini 0,37 ini sebagai B dikalikan dengan X oke nah setelah kita plot ini pakai D calculated ini kita buat sebagai garis aja ini decalculasi nah kalau dilihat ini misfitnya harusnya udah masih bagus ya karena outliernya juga nggak terlalu berpengaruh ternyata dari hasil dari hasil inversi kita karena pada dasarnya itu tadi kriteria solusinya adalah misfit minum jadi bisa kita coba hitung misfitnya tadi misfitnya itu ini sama dengan D min apa ya tadi gm pangkat t terus oh iya gini daming gm nah ini adalah misfitnya jadi kita mau hitung nih misfit yang untuk dekalkulasi kita berapa nah biar lebih keren lagi kita tambahin nih outliernya biar kelihatan nih outlier itu itu seberpengaruh apa sih caranya gini misal yang indeks ke 0 indeks ke 0 atau data yang pertama ini itu kita buat gini misal dengan data pertama mau kita kurangin atau dinaikin misal dikurangin kurang 2 balik oke ini adalah outlier terus yang ke ini ke 3 data ke 3 kita kurangin juga kita kurangin 1 gitu oh sorry ini data ke 3 berarti index ke 2 oke nah ini adalah outlier terus kita run ulang kita lihat hasil inversinya gimana masih belum kelihatan ya belum kelihatan berpengaruh kita tambahin aja gak masalah kita mau melihat nih pengaruh misspeed itu seperti apa sih eh sorry pengaruh dari kalau air itu terhadap misspeed seperti apa hmm mungkin yang ini kita gak usah pakai yang ini aja udah cukup kita buat lima gitu nih beda jauh ya masih belum berpengaruh konversi kita masih bagus tapi gak masalah kita hitung aja hmm error yang tadi dengan summon ini atau gak apa-apa deh tadi dibuat kayaknya sorry guys sekarang sip kita mau hitung error antara data kalkulasi dan net observasi dengan cara misspeed caranya tuh gini kita tinggal ikutin aja samaannya atau rumusnya so e calculated apa ya e1 lah nanti kita mau coba cara yang lain soalnya yaitu adalah d observasi sorry di observasi apa harusnya observasi observasi dengan nos dikurang g.m calculated m calculated yang ini terus semua ini diterangkoskan ip.translux sip terus ini harusnya dikali dalam bentuk matrix d observasi witness dikurang g.m calculated ada error typo nah ini adalah misfit kita dengan adanya outlier ini ada 2 outlier oke seandainya tidak ada outlier kita lihat ini 29 kita lihat ini kita matikan kita restart notebooknya seandainya dia tidak ada outlier ada 1 mungkin outliernya itu errornya 0,8 berarti dari dibandingkan yang sebelumnya dari sebelumnya itu 29 29 dengan 0,8 pasti yang minimum adalah 0,8 artinya solusinya adalah yang 0,8 ini yang misfit oke kita balikin lagi kita buat ada nah bagaimana cara mengatasi yang namanya outlier teori dari dari solusi adanya outlier itu adalah dengan menerapkan bobot atau inversi berbobot atau inversi weakening gitu nah disini juga sudah ada contohnya inversi berbobot inversi linear berbobot itu juga ada cara menghitung term solusi kriteria solusinya yang misfit minum tadi dalam menerapkan weight nah weight itu apa weight itu adalah elemen matriks diagonal yang pada dasarnya ini berisikan ini satu covariance gitu gak satu covariance dari data observasi nah kita juga bisa buat weight untuk mengatasi linear yang ini kasus inversi linear supaya misfitnya menjadi lebih minimum kita buat weighting atau bobot nah udah punya data observasi weight noise kita buat weight nah cara menggunakan weight adalah seperti ini kita buat matriks diagonal sebanyak jumlah data kita jumlah data kita adalah tadi 10 berarti np.identity karena pada dasarnya bentuknya seperti matriks identitas kita enggak enggak pakai yang satu covariance dulu kita pakai yang eh matriks identitas nanti kita kasih bobot untuk setiap datanya atau kepercayaan gitu putin aja dulu ini length x kita print nah satu ini adalah bobot yang akan kita terapkan untuk eh inversi kita jadi cara membacanya adalah pada data pertama ya itu kita berikan kepercayaan satu artinya kita percaya gitu artinya kita percaya pada data tersebut dan data tersebut artinya baik gitu dan dia bukanlah sebuah sebuah outlier apabila terdapat outlier seperti data kita yang ini itu data pertamanya outlier ya dan data ketiga yang ini nah kita akan mengurangi bobotnya kita mengurangi kepercayaan jadi misalnya ini satu kita kurangin jadi 0,1 gitu nah jadi bisa gini nih nih karena kita mempunyai karena kita mempunyai dua outlier berarti kira-kira seperti ini untuk yang pertama kita kasih bobot 0,1 misal terus yang untuk data ketiga karena data ketiga juga outlier untuk data ketiga kita kasih juga 0,1 0,1 nah seperti ini 0,1 0,1 0,1 sisanya 1 artinya sisanya itu itu bukan sebuah layer udah setelah kita mempunyai weight kita bisa melakukan inversi menerapkannya dengan weight itu udah ada juga disini mana ya solusi oke ini screenshot aja mungkin karena kelamaan kalau ngetik nah ini adalah solusi inversinya jadi kita bisa buat nih inversi berbobot m calculated with weight ya ini artinya we ini weight kita kasih we terus tinggal ikutin kita transklusikan g dikali dengan weight oke dikali dengan g oke terus dikali dengan g transklusikan oke terus dikali dengan g oke ini untuk besar dikali dengan data eh observasi witness tadi hmm ada yang kurang nih tutup kurungnya ada yang kurang nah kita print ini ini adalah solusi dengan menerapkan bobot nanti kita bandingin errornya kita tinggal buat data kalkulasi tadi gimana dikali with weight itu dkwt sama 0 ditambah copy aja dkwt kita plot ulang ini kita copy ini dkwt with weight kita buat yang putus-putus ya misal hmm biru lah ini ditambah buat nah kelihatan kan bedanya apabila kita telah memberikan bobot nih yang biru itu dia menghindari outlier nih tanpa kita harus menghilangkan data outlier atau mendelete nya gitu guys kita terapkan weight tadi weight nya adalah 0,1 misal weight nya adalah 0,9 kita coba ya atau ya 0,9 dulu kita coba ini kita run lagi ini kita run nah segini nih misal kita terapkan 0,5 untuk weight nya di pada outlier nah segini semakin kecil kepercayaan kita maka data itu akan eh data outlier nya akan semakin dihindari gitu nah sekarang kita mau hitung nih hitung error hitung error atau misfit menggunakan weight yang ini yang itu ada juga caranya disini yang ini ini tadi S1 ya S1 T2 kita ikuti aja segera beda bedanya itu cuman ini kan E Transpose E ini E Transpose WE jadi sama cuman ditambahin weight doang di tengahnya jadi segera bisa kita copy aja yang ini sama ada yang juga dikit gak masalah ini Transpose noise yang calculated weight weight terus tengahnya ditambahin weight yaitu disini dot WE oke udah udah gini doang harusnya udah bener gak ada error sip nah kita banding ini print error error misfit tanpa weight k1 misfit tanpa weight itu 29 sedangkan dengan weight itu 5 jadi jauh ya jauh banget nih kelihatan kan jadi weight itu mengurangi misfit yang berarti itu adalah solusi kita karena solusi kriteria solusi dari over-determined adalah misfit minimum nanti untuk yang kasus under-determined atau mungkin mixed-determined itu beda lagi kriteria solusinya jadi mungkin untuk kasus over-determined sampai sini dulu tadi kita udah membuat data sintetik terus kita upload data sintetik atau di observasi terus kita juga udah melakukan inversi terus kita juga menerapkan yang namanya outlier dan menghitung dan menghitung misfit dari data inversi dan data data observasi kita nih dan kita juga telah menerapkan yang namanya itu concept weight atau bobot oke sekian dulu terima kasih terima kasih